Hampir 50% permohonan perizinan yang masuk melalui pelayanan aplikasi perizinan Tabalong atau Paliat Online berasal dari tenaga medis. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tabalong saat dikonfirmasi pada 11 Desember 2020. Paliat Online merupakan inovasi pelayanan perizinan yang diterbitkan DPM PTSP sejak pertengahan tahun 2018 lalu. Aplikasi ini untuk memudahkan pemohon perizinan untuk mendapatkan layanan secara online sehingga bisa diakses di mana saja. Pemohon cukup melampirkan persyaratan berkas yang diperlukan dalam bentuk PDF. Berkas akan diproses dan diteruskan ke Dinas Bersangkutan hingga rekomendasi teknis terbit dan DPM PTSP memproses izin sampai terbit dengan penanda tanganan elektronik dan izin dapat dicek keasliannya melalui barcode. Kepala DPM PTSP Tabalong, Nanang Mulkani mengatakan permohonan perizinan di tahun 2020 ini banyak datang dari sektor kesehatan. Bahkan menurut Nanang, hampir 50% perizinan yang mereka terima melalui paliat online dilakukan oleh tenaga medis. Pemohon izin hampir 50% adalah para medis, terutama ujian-ijin di bidang kesehatan. Kita memaksimalkan pelayanan online ini karena para medis adalah notabene adalah aparat pemerintah juga. Kebanyakan mayoritas adalah aparat pemerintah. Dan dengan pelayanan online maka sebenarnya mereka tidak perlu datang ke sini. Permohonan izin dilakukan dengan cara di-scan, di-scan dalam bentuk PDF, dikirim ke kami, kami proses, kami teruskan ke dinas teknis yang bersangkutan untuk memintakan rekomteknya ya, rekomendasi teknis. Begitu rekomendasi teknis terbit, kami proses izinnya sampai terbit izin. Dan mereka tidak perlu mengambil izin ke sini sebenarnya, cukup memprint di tempat masing-masing. Karena izin itu, penandatangan ini dilakukan secara elektronik dengan barcode. Nanang mengimbau masyarakat untuk terus memaksimalkan layanan paliat online untuk mengurus perizinan, terlebih di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Namun ia menegaskan tetap membuka pelayanan tetap muka di kantornya yang terletak di Mall Pelayanan Publik Tabalong. Pelayanan hanya akan diberikan bagi pengunjung yang menerapkan protokol kesehatan. Antung Nur Rahmi, Maimun, TV Tabalong melaporkan.